Rizky Nazar, salah satu aktor utama pemain sinetron Bidadari Surga, yang tayang di stasiun televisi SCTV, menyindir Lesti Kejora dan Rizky Bilar, setelah performa rating sinetron Amka, tak sesuai dengan harapan yang diprediksi selama ini. Meskipun, sindiran yang dilontarkan Rizky Nazar hanya bercanda, namun, sindiran tersebut cukup membuat para warganet gaduh. Sayangnya, sampai detik ini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, belum menanggapi terkait dengan rumor tersebut. Informasi ini, pertama kali diketahui lewat salah satu website pemberitaan ternama di Tanah Air, yang kemudian disebarluaskan, di beberapa akun di media TikTok. Terlihat, dalam kolom komentar unggahan tersebut, sudah dibanjiri dengan ribuan komentar dari para netizen, dengan like hampir mencapai ratusan ribu. Seperti yang diketahui, sinetron aku mencintaimu karena Allah, Amka, yang dibintangi Lesti Kejora dan Rizky Bilar disorot lagi. Penyebabnya setelah seminggu tayang di RCTI, serial drama Ramadan terbaru MNC Pictures ini belum bisa menunjukkan taringnya. Hal ini dibuktikan dari rating sinetron Amka masih kalah jauh dari sinetron-sinetron unggulan Cinemark yakni tertawan hati dan bida dari surgamu. Padahal, RCTI telah menjadikan pasangan artis fenomenal Lesti Bilar langsung sebagai pemain sinetronnya. Lesti dan Bilar dikenal sebagai artis yang cukup kuat. Maklum, penggemarnya kompak selalu mendukung setiap karya kayanya. Bahkan, karya mereka sebelumnya selalu trending. Tak heran jika Lesti Kejora sendiri dijuluki sebagai ratu trending. Namun meski sudah seminggu tayang, rating sinetron Amka belum bisa tembus lima besar. Hal ini diketahui dari daftar rating program televisi pada Senin yang dibagikan Instagram Sobat Fit. Tampak dalam daftar 20 program TV pertayangan hari Senin kemarin, sinetron Amka masih bertahan di peringkat 10 besar. Tepatnya pada urutan ke-9 dari 20 program TV terbaik. Sementara, sinetron tertawan hati SCTV berada di urutan ke-2. Sedangkan, sinetron Bida dari Surgamu SCTV menduduki urutan pertama. Kemudian, pada urutan ke-3 ditempati oleh Entong MNCTV. Urutan ke-4 diisi oleh tukang ojek preman RCTI. Urutan ke-6 ada mengetuk pintu hati SCTV. Diketahui, sinetron Amka tayang perdana pada Selasa, 12 Maret 2024. Sudah genap 7 hari, tepat di hari ini sinetron tersebut tayang untuk menemani pemirsa RCTI. Kondisi ini bikin netizen pun turut menyeroti performa sinetron Amka. Selain dari itu, sebagaimana yang diketahui, bintangi judul sinetron yang sama, terungkap ketakutan Lesti Kejora suaminya terjerat cinta lokasi alias Cinlock dengan pemeran wanita. Walau sama-sama dalam satu judul sinetron, Lesti Kejora tak menampik dalam hatinya muncul rasa takut. Rizky Dilar sama-sama membintangi sinetron, aku mencintaimu karena Allah. Rizky Dilar sempat mengucap doa agar kemistri antara dirinya sebagai raja dan Lesti Kejora sebagai arsi bisa sampai ke penonton. Sembari berkelakar, Rizky Dilar berharap bisa Cinlock dengan Lesti Kejora seolah-olah keduanya belum memiliki hubungan. Terima kasih telah menonton!